Intro Hai, di video kali ini aku bakal membahas tentang Mi 8 Lite Jadi HP ini dibanderol dengan harga 3,699 atau 3,7 juta Dan aku udah pake selama kurang lebih 2 minggu Overall pengalaman menggunakan Mi 8 Lite ini cukup menyenangkan Termasuk di bagian kamera Aku suka banget sama hasil foto Dan perekaman videonya Walaupun belum terbaik di kelasnya ya Karena di harga 3-4 jutaan Ini termasuk pasar yang ramai Banyak banget pilihan HP Yang hasil fotonya bagus-bagus banget Jadi kalau mau dapet predikat terbaik Memang harus kerja keras lagi Supaya bisa mengalahkan kompetitor lainnya Tapi aku suka Karena tumben-tumbenan Xiaomi jualan selfie Dengan resolusi kamera depan 24MP Ya kalau dipikir-pikir Memang harusnya begini ya Supaya pasarnya tuh makin luas lagi Karena kan selama ini kita tahu Xiaomi hanya fokus jualan spek tinggi Dan dibanderol dengan harga yang murah Dan biasanya hasil selfie dari HP Xiaomi Di bawah rata-rata lah Paling seri Xiaomi Redmi Note 5 kemarin Yang sempat heboh Kalau kameranya di luar ekspektasi Nah Mi 8 Lite ini Menurutku mampu menghasilkan selfie Yang cukup baik Kalau kondisi banyak cahaya Atau siang hari Si detailnya tajam Warnanya juga cukup cerah Kontras dan saturasinya juga pas Nah kalau untuk kondisi malam harinya Aku agak kaget ya Karena masih bisa diandalkan Dengan catetan Foto yang aku ambil ini Kondisinya banyak lampu Dan cukup terang Karena ini lagi di Malioboro Dan walaupun ketajamannya sedikit menurun Tapi warna fotonya masih kelihatan cerah Kalau untuk kamera belakangnya sendiri Ada dual camera yang masing-masing beresolusi 12MP F1.9 plus 5MP F2.0 sebagai deep sensor Untuk fiturnya sendiri Ya standar seperti hape Xiaomi lainnya ya Ada video singkat Yang sebenarnya gak begitu penting menurutku Terus ada mode video yang bisa merekam Sampai resolusi 4K 30fps Untuk kamera belakang Dan Full HD 1080p di 30fps Untuk kamera depannya Nah sebagai pelengkap Ada dukungan stabilisasi gambar juga Yang kayaknya cuma bisa aktif Di resolusi 1080p aja Dan menurutku Ini stabil banget Untuk harga 3 jutaan Stabilisasi video dari Mi 8 Lite ini Udah bagus banget lah Terus untuk fitur di videonya Juga tersedia mode beauty Time lapse Dan slow motion Selanjutnya mode foto yang terdapat AI untuk kamera depan dan belakangnya Dan mode HDR yang bisa disetting ke otomatis Untuk mode lainnya standar ya Seperti mode potret untuk foto bokeh dan panorama Paling yang sedikit membedakan Yaitu mode manual Dimana seri Mi biasanya sedikit lebih komplit Daripada seri Xiaomi lainnya Nah di Mi 8 Lite ini Terdapat settingan weight balance Manual focus Shutter speed Dan ISO Dan berikut beberapa foto Yang aku jepret Menggunakan kamera belakang Mi 8 Lite Hasil fotonya di kondisi siang hari Kelihatan bersih banget ya Warnanya natural Cerah dan kontrasnya juga pas Dynamic range-nya juga cukup luas Apalagi kalau mode HDR-nya diset ke otomatis Ini bakal bagus banget Nah kalau dipakai foto-foto pas malam hari Di minim cahaya atau di dalam ruangan gitu Warnanya cenderung sedikit pudar dan kusam Tapi kalau di malam hari yang pencahayaannya cukup Seperti saat ini di Malioboro Hasil fotonya kelihatan lebih bagus Warna fotonya cerah Detailnya lumayan tajam Dan noise-nya juga sedikit banyak semakin berkurang Oke jadi sekarang jam 3 sore Ini aku lagi di 7 Sky Lagi ngetes kamera belakangnya Mi 8 Lite Nah dia ini bisa ngerekam di resolusi 4K Dan sudah ada stabilisernya juga Tapi aku gak tau kalau di 4K ini bakalan jalan atau enggak ya Nanti coba kita cek di komputer Pas aku pakai HP ini selama 2 minggu Sebenernya gak banyak keluhan Tapi ada beberapa catatan yang mungkin kekurangan bagi sebagian orang Yang pertama Mi 8 Lite ini gak ada sensor infrared Yang biasanya digunakan untuk remote TV Seperti di HP-HP Xiaomi lainnya Slot SIM-nya masih hybrid Tidak ada headphone jack Terus belum ada dukungan NFC juga Nah itu pun tergantung kebutuhan ya Kalau aku sih belum begitu perlu fitur ini Dan catatan kedua Pas awal-awal beli Mi 8 Lite masih menggunakan MiUI 9 Yang persentase baterainya tuh hanya bisa dilihat Kalau bar notifikasinya di sled ke bawah Tapi keluhan tadi juga sudah diatasi Karena beberapa hari setelah aku beli Mi 8 Lite Dapat update software MiUI 10 Dan untuk persentase baterainya juga sudah muncul Nah ngomong-ngomong soal baterai Sebenernya kapasitas 3350 mAh ini udah cukup awet Daya tahannya ya udah sesuai dengan kapasitasnya Waktu aku tes menggunakan aplikasi PCMark juga bisa nembus 11 jam lebih Dan sisa baterainya 20% Terus pas aku tes untuk penggunaan ringan Seperti chatting, nonton Youtube, dan main Instagram Masih bisa dipakai seharian kok Cuma kalau untuk aku pribadi Yang pemakaiannya memang sedikit berat Kapasitas 3350 mAh ini masih kerasa kurang Untuk bisa nemenin seharian Untuk pengisian dayanya terhitung standar Tapi lumayan cepat juga sih Karena ini nggak ada fast chargingnya Kalau di charger dalam kondisi mati dari 7% sampai 100% Hanya butuh waktu 1,5 jam Yang patut diapresiasi sih HP ini tuh udah pakai USB Type-C Nah beralih ke spesifikasi Mi 8 Lite ditenagai dengan Snapdragon 660 GPU Adreno 512 Dan yang aku pakai saat ini RAM-nya 4GB Dan memori internal 64GB Sistem Android-nya Oreo 8.1 Yang dipadu dengan MIUI 10 Performanya sama dengan Mi A2 atau Realme 2 Pro Yang menggunakan SoC Snapdragon 660 Buat main game Asphalt 9 Bisa di-setting grafiknya High dan lancar untuk dimainkan Nggak ada starter Dan jarang banget ngalami FPS drop Ya walaupun kadang sesekali memang ada Tapi tuh kalau dipakai main yang bener-bener lama Terus untuk main game PUBG Mobile Settingan grafiknya mentok di frame rate high dan XD Kalau yang aku rasain sih Ya lancar-lancar aja Dan masih sangat nyaman Cuma waktu dipakai main agak lama Sekitar 27 menitan Suhu di bodi belakangnya memang rada panas Dan pas aku tes pakai aplikasi Antut Suhunya sampai ke 43 derajat Untuk main game berat sih Mi 8 Lite udah kasih performa yang cukup baik Termasuk untuk main game Mobile Legends ya Settingan high frame rate sudah pasti ada Dan untuk nge-push rank sampai top global Juga udah pasti bakalan lancar dan smooth Tapi ingat ya Kalau yang mainnya cupu Sampai Mi 8 Lite-nya berubah jadi iPhone X Juga nggak bakal top global Oh ya ngomong-ngomong soal Xiaomi Sekarang lagi banyak keluhan ya Kalau di MIUI banyak iklannya Terutama di aplikasi bawaan Jujur ya Emang ini agak ngeselin bagi sebagian orang Tapi kalau menurutku pribadi sih Nggak ada masalah Karena iklan tuh hanya muncul di aplikasi bawaan Seperti file manager Musik Dan video player Sedangkan kalau aku udah nggak pernah nyimpen file musik di HP Jadi biasanya langsung streaming dari Spotify Terus untuk memutar video juga biasanya aku pakai M8 player Dan sebenarnya ada settingan juga Kalau untuk menghilangkan iklannya Tinggal kalian browsing atau cari di Youtube juga ada tutorialnya Tapi setelah dipraktekin Memang ada yang berhasil Ada juga yang gagal Ya mungkin solusinya Kalau nggak mau ada iklan lagi Kalian harus sering-sering kirim pesan ke Xiaomi Supaya di update software mendatang Nggak akan ada iklan yang muncul lagi Atau solusinya Kalian bisa beli Mi A2 Yang menggunakan stok Android Google Dan bukan MIUI Nah sekarang bagian terakhir Yaitu desain body dan layarnya Yang termasuk bagian favoritku Setelah beberapa kali Xiaomi ngeluarin desain yang sama Yang gitu-gitu aja Akhirnya di Mi 8 Lite ini Kasih kesan yang berbeda Bahasa desainnya ini udah kelas flagship banget lah Backovernya terbuat dari kaca Dan kalau ngomongin build quality Ini udah bagus banget Kerasa kokoh Finishingnya lumayan rapi Feel di genggam juga nyaman Walaupun bodi kacanya emang agak licin Kesan premium dan mewahnya dapet banget Dan satu lagi Kalau aku sih suka sama notch-nya Yang ukurannya menurutku pas Nggak terlalu besar Jadi bikin tampilannya makin keren Kualitas layarnya udah bagus Ukurannya 6,26 inch Full HD plus dengan rasio 19 banding 9 Warna yang dihasilkan cukup tajam dan cerah Buat keseharian seperti liat-liat Instagram Nonton video atau film Kerasanya nyaman Karena ini sudut pandangnya juga cukup luas Oh ya hampir kelupaan Baru inget tadi pas lagi ngedit Perasaan fingerprint scanner Sensor dan face unlocknya belum aku bahas Nah untuk sensornya sendiri Mi 8 Lite ini ada kasih komplit Untuk fingerprintnya sendiri Kehitungnya cepat untuk membuka layar Dan tingkat akurasinya juga baik Terus untuk face unlocknya Ini juga cepat dan akurat Karena ini di kondisi yang cukup cahaya Nah untuk di dalam ruangan sendiri Yang cahayanya minim Sebenernya juga fine-fine aja kok Masih bisa cepat untuk mengenali wajah kita Nah kesimpulannya Pengalamanku selama pakai HP ini Cukup menyenangkan Buat aku sih ini recommended Tapi sebelum kalian membeli Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Seperti slot SIM-nya hybrid Dan tidak ada headphone jack Nah selebihnya HP ini recommended Karena punya desain yang mewah seperti flagship Kameranya cukup bagus Dan performanya yang sudah mumpuni Oke guys segitu dulu aja untuk video kali ini Nah kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Dan kalau kalian nggak suka Dislike aja videonya Subscribe dan follow social mediaku Untuk mendukung channel ini Kalau gitu udahan dulu Untuk review me 8 like-nya Nah kita ketemu lagi di video berikutnya Yang lebih keren tentunya Bye-bye